Gue lagi tidur gitu malem-malem, sama jam 2-an gitu, jam 3, terus anjing gue ngong-ngong-ngong di jendela kamar gue. Ngong-ngong-ngong kayak, kayak minta tolong gitu loh. Terus gue kebangun, gue buka korden gue, gue liat anjing gue mukanya depan. Nggak hanya begitu gue nengok sini, bapak itu mak keluar, Nek, gitu lagi. Tapi itu nggak dalam konten serem ya, cuman gue kayak deja vu-nya. Deja vu-nya sama persis, dan yang bikin gue ini adalah sama sama yang tadi, bapak itu ngelakuin hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Nightmare Side Tasty Mystery. Di mana malam hari ini kita mau ngobrolin hal seru, yang serem-serem. Dan pastinya sebelum itu jangan lupa subscribe, share like dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Tasty Mystery ini sendirian. Terima kasih. Kita malam hari ini udah barengan sama temen-temen dari film By Ajaib. Oke. Udah gue baru pertama kali nih ikutan podcast kayak gini nih. Podcast saran? Pas kan? Serius. Soalnya kejadian, dahulu cerita kemarin temen kita ada yang ikutan gini, kesilpan bener. Ini aman ya? Mungkin, harusnya aman. Aman ya? Tapi kalian tahu kalau Ardentur Radio terseram di Indonesia kantornya. Oke, sampai ketemu di film. Pas inget tanda kayak gitu. Iya. Ini salah satu tempat yang paling serem sih. Studio ini. Iya. Karena dulunya gudang ini. Iya. Dulu gudang akhirnya di remake dan ya beberapa yang datang kesini kalau agak sensitif itu ngerasain. Gitu. Tapi sebelum nanti kita cerita-cerita seram, kita pengen cari tahu dulu nih By Ajaib. By Ajaib ini salah satu film terbarunya dari Falcon. Mungkin ini adalah film horror pertamanya Falcon. Falcon Black malah. Iya. Namanya yang bakal rilis tanggal 19 Januari hari Kamis besok. Dan ini remake dari tahun 82. Aman gua. Si film By Ajaib ini ya. Ada yang beda gak sih dari film dulu sama sekarangnya? Dan kalian itu berperan sebagai apa? Gue berperan sebagai Kosim. Kosim itu bapaknya si Didi yang kesurupan By Ajaib itu. Oh si By Ajaibnya ya. Oke. Kalau gue jadi Dorman. Dorman itu keturunan langsung dari Albert Dominic. Si setannya ini. Oh oke. Dia cicit keberapanya gitu lah ya. Terus dia menjadi perantara untuk menghidupkan Albert Dominic lagi melewati bayinya. Bayinya. Oke. Berarti kalau dari sedikit ceritanya itu menceritakan tentang ketika seorang pasangan. Itu nemu, apa? Nemu emas ya? Berlian ya. Berlian ya. Dan sampai akhirnya punya bayi dan. Dan ya terjadilah sesuatu yang. Sebenarnya ceritanya 80% sama kayak. Sama. Kayak film aslinya. Tapi. Apa namanya periodenya itu justru kita mundurin. Kalau dulu tahun 1982 kita mundurin sampai 1900an awal gitu. Jadi secara production design itu lebih tua. Lebih tua. Lebih klasik gitu. Oh. Oke kalau film aslinya itu yang mau di settingnya tahun 80an ya. Ya tahun 80an. Oh kalau ini di mundurin. Ini sudah di mundurin. Oke. Wow ini menarik nih. Menarik sih. Nah karena ini di Nightmareside Tasty Mystery. Berarti kita juga akan ngomongin yang serem-serem juga. Ya. Mungkin kita ada kejadian serem di lokasi. Atau mungkin secara pribadi yang pernah dialami sama. Kalian. Gue ada sih. Oke. Pribadi tapi. Pribadi gak apa-apa. Gak apa-apa. Seluruh ini. Jadi. Gue tuh dulu nge-cost sama temen gue berempat gitu. Terus kita akhirnya memutuskan untuk kayak. Kita ngontrak rumah aja rame-rame gitu. Akhirnya kita ngontrak nih. Kita cari rumah di daerah Antasari lah. Di Jakarta. Terus udah. Gue waktu itu mindain barang duluan ke dalam situ. Cuman baru kayak sofa bed gitu. Sama ada AC. Sama. Sofa buat di luar kamar gitu. Belum ada corden. Belum ada lemari. Belum ada yang lain lah. Terus gue bilang ke temen gue yang nemenin gue. Namanya waktu itu mau chill. Chill. Gue kayaknya mau. Nginep duluan disini nyobain nih. Gue mau nyobain euforianya. Nginep di kontrak pertama lah gitu kan. Sendirian. Sendirian. Yang lain masih kosong. Ada 4 kamar disitu masih kosong semua. 1-2-2 segala macem. Akhirnya udah. Gue nginep lah disitu sendirian. Tanpa. Ya paling cuma ada kayak. Selimut tapi tipis gitu kan. Terus cordennya masih kebuka gitu. Jadi gue bisa ngeliat keluar gitu jendelanya. Terus udah. Kondisinya gue lagi batuk parah. Lagi gak enak lah. Terus. Gue tidur. Terus gak taunya. Gue kebangun. Di tengah malam jam 2. Jam 3 gitu. Which hour tuh. Iya. Terus. Ada yang gedor-gedor pintu gue. Tak, 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 tak. Kenceng gitu. Terus gue kebangun. Terus gue ngeliat ke jendela. Gue reflectnya ngeliat ke jendela kan. Oh enggak. Malam nih masih terus kayak. Gue coba dengerin lagi gak ada suara apa-apa lagi. Oh. Jendet gue bangun. Terus gak ada lagi. Oke. Sepi gitu. Terus udah nih apa gue pikir. Karena gue lagi batuk. Jadi gue suka halusinasi kali mungkin gitu ya. Atau gue demam. Gue gak tau nih. Iya, iya, iya. Terus abis itu gue tidur lagi. Pas gue tidur lagi. Mau relap gitu. Terus tiba-tiba ada suara. Di atas tuh ada yang loncok-loncok. Buak, 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 buak. Di atas gitu. Terus ada besi kayak. Dipukulin ke tembok gitu. Pampung. Terus pintu gue digedor-gedor. Besi kayaknya. Gue kewas banget. Oh my God. Kewas banget. Terus akhirnya gue kebangun lagi. Terus gue mikir dong. Ini gue gila apa gimana ya. Maksudnya kayak. Gue tuh kenapa ya gitu. Gue mikir. Gue diem tuh lama. Kayak gue ngeliatin ke jendela. Jangan sampe ada yang lewat. Jangan sampe ada yang lewat. Gitu kan. Jadi pas gue liat jendela tuh cuman ada. Itu kayak 2 meter gitu. Keseberangnya tuh langsung tembok rumah orang gitu. Tapi tembok kan ada miring gitu. Terus ada tanggulnya gitu. Terus. Gue bengong ya gue ngeliatin itu. Terus. Udah nih gue diem. Gak ada suara lagi. Gue coba tidur lagi. Tapi kayak gue ngetes aja dulu deh. Bahkan kayak gue tutup mata gitu. Pas tutup mata. Suaranya keluar lagi. Tapi dengan kondisi gue belum terlelap tidurnya. Berarti kalo lu tutup mata. Itu ame. Pas buka gelap. Iya. Terus akhirnya gue memutuskan kayak. Udah lah gue. Mungkin ini kenalan kali ya. Mungkin mau kenalan ya sama gue. Rumah pertama. Karena sebelum gue ngeliatin itu. Rumahnya kosong. Gak ada yang nempatin. Gitu. Kayak 2 tahun, 3 tahun. Rumahnya kosong. Terus udah. Akhirnya gue kayak mulai ketiduran. Mulai hilang. Besok paginya udah gak ada apa-apaan. Gue cek kanan kiri ke atas. Gak ada yang rusak. Gak ada yang napa-napa. Gue naik ke lantai 2 gitu. Ngecek gak ada apa-apa. Udah setelah itu temen-temen gue masuk kan. Kayak berapa bulan kemudian gitu. Kita nampatin gak ada masalah nih. Sampai akhirnya. Gue lagi tidur siang. Ini kayak. Kejadian itu kayak. Di bulan ke 7 setelah gue pindah. Apakah kayak bulan ke 8 lah. Hampir setahun gitu lah. Jadi setelah itu gak ada apa-apaan. Gak ada apa-apaan. Sampai akhirnya gue tidur siang gitu. Gue tidur. Terus gue kebangun. Gue rep-repan. Gue gak pernah rep-repan sama sekali. Semua hidup gue baru itu pertama kali. Gue rep-repan. Gue gak bisa gerak. Gue panik kan kayak. Kenapa nih? Kenapa nih? Gitu kan. Terus. Gue ngeliat kanan kiri. Kanan kiri gak ada apa-apaan. Gitu kan. Terus. Gak tau dari ujung kaki gue. Itu kayak ada sosok perempuan gitu. Kemuka gue. Gitu. Anjir. 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 Terus gue panik. Gue tutup mata. Gue gak hafal doa-doa lagi kan. Iya, iya, iya. Gue baca alfa TH aja. Gue ulang-ulang tuh alfa TH aja. Gue ulang-ulang. Terus udah. Gue. Pas gue kebangun. Gue bisa gerak. Oke. Gue tuh diantara. Kan rep-repan lu tau ya. Pasti diantara. Sadar gak sadar gitu kan. Iya, iya. Jadi pas lu. Pas lu melek lagi. Lu kayak beneran baru bangun. Beneran gitu. Gak kayak sebelumnya gitu. Sebelumnya tuh kayak diantara. Lu gak bisa gerak dan segala macu kan. Iya. Terus udah gue kebangun. Gue bisa gerak. Gue bisa ngeliat cengang celinguk gitu. Terus kayak. Fuck gue mimpi apa beneran. Gue gak tau nih. Gitu kan. Udah. Terus berapa lama kemudian lagi. Kejadiannya kayak. Berapa bulan kemudian lagi gitu. Gue lagi tidur malem-malem gitu. Anjing gue. Gue punya anjing. Anjing gede gitu. Kayak. Labrador gede gitu lah. Anjing gue bukan tipkel. Anjing yang bisa loncat ke atas meja. Yang setinggi gue tuh. Apalagi gak mungkin bisa loncat dia gitu. Karena badannya berat kan. Terus gue lagi tidur gitu. Malem-malem. Sama jam 2an gitu. Jam 3. Terus anjing gue. Gue ngong-ngong-ngong di jendela kamar gue. Ngong-ngong-ngong kayak. Kayak minta tolong gitu loh. Oke. Terus gue kebangun. Gue buka korden gue. Gue liat anjing gue mukanya depan. Ini gue apa namanya. Jendela. Kan tadi gue bilang kan. Pas gue liat jendela gue. Itu ada tembok gitu kan. Terus turun gitu. Terus ada tanggulnya gitu. Anjing gue di atas tanggulnya yang setinggi gue. Tanggul itu setinggi gue. Anjing gue bisa di atas itu. Berarti ada yang mindahin. Ada yang mindahin. Terus. Udah nih. Gue panik dong. Gue keluar. Gue muter gitu kan. Ke belakang. Gue mikir nih anjing gue gimana naiknya. Gitu kan. Gue liatin. Masa yudhi lari terus loncat ke atas. Gak ada. Beneran. Turun gitu. Jatuh. Terus udah. Akhirnya. Akhirnya gue turunin ke bawah. Itu menjadi mister gitu. Sampai berapa lama kemudian. Gue syuting di Makassar. Temen gue video call gue. Dut. Dut. Panik gitu kan temen gue. Dut. Dut. Anjing gue. Lu tau kan kalau pembatas rumah gitu. Kayak 2 meter gitu kan. 2 meter, 3 meter gitu kan. Terus di atasnya itu ada bling-bling. Supaya orang gak bisa loncat gitu. Iya. Anjing gue duduk di atas itu. Duduk di atas itu. Duduk di atas itu. Lu bayangin. Gimana caranya. Anjing gue duduk di atas itu gitu. Gak gonggong. Gak ngapa-ngapain. Dimain gitu. Kayak dipindahin lagi gitu. Kayak dipindahin lagi. Terus. Temen gue ngasih liat gue gitu kan. Terus gue bingung. Hah. Itu gimana caranya. Gak tau. Gak ada yang tau. Akhirnya udah. Gue di Makassar. Gue gak ada di rumah. Karena akhirnya temen gue nurunin. Gimana caranya gue juga gak ngerti deh. Sampai ini yang terakhir. Karena kita tinggal satu bareng kan. Jadi cerita dia baru pulang kantor nih. Kayak jam 7 malam gitu. Abis maghrib gitu. Dia pulang kantor. Terus dia duduk dulu. Di tuang tengah. Di bawah gitu. Di depan TV. Dia ngambil minum. Dia duduk situ. Terus abis itu. Ada Pace kan. Anjing gue namanya Pace. Pace itu duduk situ tuh. Gak tau nya. Pace itu tiba-tiba lari ke. Nanti dua. Ketangga. Dan sebenernya dia gak pernah naik atas. Karena gak boleh. Terus tiba-tiba dia lari. Nyonong aja gitu. Di tengah-tengah gitu. Dia diteriakin sama temen gue. Kayak Pace. Gitu kan. Supaya turun. Dia berhenti. Dia ngeliat ke temen gue. Terus dia ngeliat ke atas. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus pas ngeliat ke temen gue lagi. Dia gini. Kayak mau gigit orang. Kayak. Gitu. Kayak. Wow. Kayak gitu. Terus temen gue panik dong. Kayak. Body attack sama anjing gue kan. Terus dia teriak lagi. Pace. Terus gak tau ya. Dia tuh. Pas dia gitu. Dia kayak lompat ke bawah turun gitu. Lampunya rumah mati. Dork. Terus ada di atas tuh kayak pintu ketutup. Kejedak gitu. Dork. Gitu. Wow. Wow. Anjing. Syarat horor banget tuh. Kontrakan. Iya makanya. Terus ya. Abis itu temen gue panik dong. Iya. Nah temen gue selagi pulang nih. Cerita dong dia. Aduh gue. Heee. Akhirnya sama temen gue setelin. Apa. Ayat-ayat. Nyanyian. Ngajian-ngajian gitu. Ngajian-ngajian gitu. Temen gue. Gak mau. Deket-deket suaranya. Temen gue masuk ke kamar gue. Kamar gue gak dikuasikan. Karena gue gak ada. Dia masuk ke kamar gue. Ngumpet disitu. Oh dia gak mau denger. Dia gak mau denger itu. Yang tadi diliatin sama anjing gue itu. Iya. Dia masuk ke kamar gue. Ngumpet. Terus. Temen gue ini kayak. Udah dul sini aja dulul. Gitu kan. Udah deket-deket gue aja. Gak dulul gue sini aja dulul. Gak apa-apa dulul. Gak enak dulu. Kayak badan gue gak enak gitu. Oke. Gak taunya. Jadi anjing gue ini. Ternyata ini setelah cerita sama siapa gitu ya. Anjing gue ini. Kabur karena ngeliat temen gue. Kabur ke atas. Terus dia mau ngegigit temen gue. Karena dia takut sama temen gue ini anjing gue. Anjing gue tuh takut sama dia. Karena yang diliat mungkin bukan temen gue. Itu dia. Makanya pas di setelan ngaji. Dia juga kerasa enak. Gitu. Tapi temen gue tuh gak sadar. Kalo dia kayak ketempelan atau apa. Gak sadar. Dia di saat itu aja. Dia ngerasa gak enak. Setelannya udah biasa aja. Kayak gak ada masalah. Apalagi ini pindah disitu dong. Ya setelah berapa tahun kemudian gue pindah. Setelah kejadian itu. Kita gak pernah digangguin lagi. Tapi gak pernah tau dulunya apa. Gak pernah nanya. Gak ada. Gak ada ceritanya sih. Semuam sih. Semuam sih. Semuam sih itu. Itu syaram dengan horror. Karena lo masih tinggal disitu. Iya. Setelah kejadian itu kayaknya. Masih beberapa tahun lagi. Kita terus disini. Kondisi. Dari apa lu duduk? Di antas hari. Oh antas hari. Di Goodrich. Di Kota Terra. Gue kesitu juga. Enggak sih. Gue harus tau. Jangan sampe ada disini nih. Shooting di daerah situ. Betulnya rumah itu. Iya bener. Kalo lu sendiri ada film. Kejadian. Salam yang dialamiin sendiri mungkin. Kalo gue ada. Tapi. Sebenernya. Buat gue tuh. Karena gue sensitif. Jadi gue. Bingungnya sebenernya nyata. Atau gak nyata. Itu kejadian di Bandung. Emang di salah satu hotel. Di Setiabudi lah. Oh ya bener. Deket ya sini. Deket ya. Jadi waktu itu lagi syuting. Syuting. Dan kita tuh syutingnya tuh. Kayak pindah-pindah lokasi. Pindah-pindah hotel. Nah. Sebelumnya abis dari. Apa tuh yang. Pangalengan. Abis dari Pangalengan. Terus kita pindah. Syuting di Bandung Kota. Akhirnya. Ke apa namanya. Nginepnya di salah satu hotel di Bandung. Nah. Disitu. Biasa kan. Kita dapet kamar satu-satu. Gitu pemain. Pas di hotel itu. Ada kayak satu. Pavilion. Isinya berapa kamar. Jadi buat pemain semua tuh. Pemainnya ada berapa cowok. Ada satu cewek juga. Begitu pas masuk. Eh. Pilih kamar deh. Pilih kamar. Gue sambil liat-liat kamar. Terus. Apa namanya. Eh. Wah ini kamarnya enak nih. Yang gini nih. Tapi. Si temen-temen gue yang cewek tuh. Udah. Udah duluan sama asistennya disitu. Hmm. Udah apa namanya. Udah. Udah nge-tag. Jadi pas gue masuk ke kamar. Dia udah ada disitu. Terus biasalah sih. Asistennya. Beres-beres. Terus apa namanya. Kan ada lemari. Masuk ke barang. Subuh ke lemari. Tutup lagi. Terus udah selesai gini. Gue duduk di sofa. Pavilionnya. Eh gue gak jadi di kamar itu. Gitu. Gue pindah ke kamar sebelah. Oh gitu. Eh. Apa namanya. Eh. Pas gue masuk ke situ. Tapi ternyata ada temen gue yang lain. Yang masuk itu. Eh gue sini deh. Udah gue kira kamar sebelahnya. Udah tuh. Sesantai itu. Gitu. Terus tidur lah malem. Tidur malem. Sama tuh gue reprepan gitu tuh. Tidur malem. Biasa. Biasa banget. Udah keren capek. Tidur. Tiba-tiba gue reprepan. Reprepan. Eh. Apa namanya. Baca-baca lah gue baca-baca. Baca-baca. Terus hilang. Ketiduran lagi gue. Terus. Gak lama. Ini udah di malemnya sama. Tetep. Reprepan lagi gue. Wah. Baca doa lagi. Baca doa-baca doa lagi. Tapi. Gak ilang-ilang nih. Baca doa tuh gak ilang-ilang gitu. Gue agak. Agak. Tidurnya agak telentang. Tapi agak nyamping ini kan. Terus pas. Tapi gue masih bisa. Masih bisa ngeliat. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi pas gue. Sebelumnya. Gue mundur dulu nih. Sebelumnya gue tuh. Sempet ngekos. Dan gue sering reprepan. Dungin. Jadi. Kalo gue reprepan tuh. Kaya denger suara tawon. Banyak. Kayak orang pasar ngobrol. Tapi tuh gue paksain. Gue buka gitu. Gue buka. Selalu gak pernah ada apa-apaan. Nah. Pas gue reprepan yang di Bandung itu. Gue buka lagi. Gue yakin banget. Gak ada apa-apaan. Gitu. Jadi gue masih bisa ngeliat. Tapi gue gak bisa kerap. Begitu pas gue liat ke. Perut gue. Ternyata ada tangan. Begini. Wow. Tangan hitam. Tangannya hitam. Meluk gue. Meluk gue. Tapi. Oke. Tapi ganjil. Ganjil. Maksudnya. Ganjilnya tuh. Gue gak liat wujudnya ya. Gue bisa ngeliat tangannya tuh. Kayak. Lebih panjang dibanding. Tangan orang normal. Oke. Jadi kayak panjang banget gitu. Kayak. Kalaupun ada orang ini. Gede banget gitu. Terut. Wah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tuh gak. 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 Gak ilang-ilang tuh. Gak ilang-ilang tuh. Pas gue nengok. Kesini. Ininya disini nih. Wajahnya. Wajahnya disini. Tapi gak keliatan. Gak keliatan. Gak keliatan. Mukanya. Tutup rambut semua. Rambutnya. Aut-autan kayak gitu tuh. Makanya gue pas lihat itu tuh. Oh ada cerita. Kayak gitu tuh. Aut-autan kayak gitu tuh. Iya. Kita kan ketutup juga. Cuman. Bajunya hitam. Pokoknya hitam. Hitam. Hitam semua gitu. Wah gila. Udah apa namanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gua baca doa. Tuk ah. Akhirnya gue kebangun. Kebangun. Terut. Ah gue mimpi. Ternyata tadi tuh mimpi. Mimpi. Gua baca doa. Gua ini. Udah. Akhirnya gue tidur lagi. Pas gue tidur. Tiba-tiba gue bangun. Tuk. Wah. Udah pada berangkat syuting nih. Apa namanya. Yang lain udah berangkat syuting. Udah pagi. Udah pagi. Udah pagi. Kenapa gue ditinggalin. Udah gue siap-siap. Gue. Gak buru-buru. Gue gak sempet mandi. Karena. Jam callingannya. Menurut gue tuh udah lewat gitu. Gue keluar. Jadi kamar-kamar itu. Kayak ada lorong panjang gini. Ini kamar-kamar. Kamar gitu. Ini kamar yang tadi. Pertama kali. Ini gue di sampingnya. Terus yang temen cewe disini. Ini disini. Apa namanya. Sofanya. Pitu nya disini. Ini. Di ujung sini nih. Di ujung lorong nih. Pintu dapur gitu. Pas gue mau keluar. Dikojiin dari luar. Wah. Jangan-jangan disangkain gue. Udah pergi nih. Wah. Wah. Gue masih di dalem nih. Gue panggil nama-nama pene. Padang-kadang nyaut. Lah. Gimana nih. Tangsin. Gimana nih gue. Kalau misalnya gue ditinggalin. Udah gue mau balik lagi ke kamar. Sobalik kamar itu kan lorong kan. Lorong panjang gitu. Begitu gue masuk lorong tuh. Tek. Di ujung yang pintu dapur itu. Pintu dapur di ujung itu. Itu ada sosok yang. Lu liat. Mengganggu itu. Jadi si. Orang perempuan itu. Yang rambutnya. Rambutnya kayak keriting gitu. Begitu. Begitu kan. Terus. Apa namanya. Tapi disitu tuh gue masih ada kayak. Wah. Ini kalau di film-film orang ini. Mendekat nih. Gue masih sempet mikir gitu. Gue sampai inget. Gue inget sampai sekarang tuh. Gue masih bisa sempet mikir gitu ya. Iya. Masih. Masih. Masih lagi, makhsul lagi. Masih lagi, makhsul lagi. Nah tapi dia tidak mendekat tuh. Dia tidak mendeket. Apa namanya. Gue abur. Akhirnya gue lari. Masuk ke kamar gue kan. Masuk ke kamar gue. Terus pas gue masuk ke kamar gue. Tipi-tip gue. Gue kebangun. Lu mimpi lagi. Oh. Itu mimpi lagi tuh. Itu mimpi lagi ternyata. Akhirnya pas udah mimpi. Gue ke bangun pagi. Itu belum berangkat. Biasalah syuting Syuting, udah syuting Terus Akhirnya kita udah berapa hari disitu Kira-kira 3 hari lah Terus kita pindah lagi ke lokasi yang lain Pindah hotel Pas pindah hotel Kebetulan tuh gue ke Semobil sama temen-temen yang tadi Ada asistennya yang cewek itu Terus pas udah Jalan gitu pada dia Terus Mas Vino Aman di hotel itu Aman? Kenapa nih? Tapi gue udah hampir lupa tuh Sama itu, karena menurut gue itu mimpi kan Aman kok, gue aman Oh kenapa? Enggak Mas Waktu yang, kan kita mau masuk Kamar yang Mas Vino tadi mau masuk Kita nge-take-in disitu kan Terus lagi beres-beres Masuknya pas gue buka lemari Di dalam lemarinya Ada ini Mas, ada Kenan nenek-nenek pagi baju hitam Rambutnya aut-autan gitu Makanya gue jadi berending lagi Akhirnya gue, makanya gue pindah ke kamar yang lain Karena dia, jadinya gue gak nempatin disitu Sosok yang sama ya Terus gue bilang Gue udah mimpin sama itu gitu Ininya kayak gini kan Bentuknya kayak gini kan Tangannya kayak gitu kan Iya itu bener Yang sama dia liat Kalau dia gak mimpi Dia nolaknya pas gak mimpi Nah cuman gue ketemunya dia tuh pas mimpi Sampai sekarang tuh gue masih mimpi Jadi Ini bener apa enggak? Ini bener apa enggak? Karena yang satunya ngeliatnya Gak mimpi Gak mimpi Gue udah jadi mimpi Tapi semua sosoknya itu sama Oke Wow Sosoknya sama Wow Ini luar biasa Berending banget ya gue nih Asli Itu tuh Pengalaman gue Satu-satunya gue ngeliat Wujud tuh gitu Jelas gitu Jelas-jelas Emang ketika kita ngomongin tidur Aduh-arep atau gimana itu Sebenernya kan tidur itu juga sebuah misteri kan Iya Misalnya doa tidur Abis mingga rumah Abis mingga amut gitu Di antara tidur Di dalam doa tidur tuh ada kata Mati disitu Iya Jadi kayak mati kecil Kita kadang gak pernah inget Kita tidur Bisa kita tidur 8 jam 10 jam Tapi Kelasannya tuh kayak Mimpi sekali Oh Udah Lewat Bener Kita gak pernah inget Ada dimana ketika Kita sedang tidur gitu Iya Dan bisa jadi mungkin Di dimensi yang lain Bisa jadi Bisa jadi yang kita kira mimpi itu Memang beneran Kita dibawa ke Dimensi yang lain kalian Katanya sih Misalnya bener-bener denger gak Kayak orang Orang hilang 7 hari gitu Terus ketemu lagi Dia kok ngerasanya Enggak kok Saya cuma kira situ doang gitu Ya mungkin di dimensi yang lain Perbedaan Waktunya Waktunya itu Sedemikian itu gitu Itu sangat penjelaskan sekali Iya itu Nah gue kalo kejadian kayak Tidur Bangun Melihat sesuatu Tuh gue udah berapa kali tuh Pernah sekali lagi gue kayak Kayak di Bali Kita lagi mau naik Gunung Agung tuh Sama kejadiannya kayak gitu Jadi Kita mau naik Kita jalan Harus jam 4 Karena kita ngejar sunrise Begitu tidur Samit-samit Tidur Sebelumnya udah dikasih tau tuh Apa namanya Pokoknya lu jangan Jangan ngomong jorok Jangan ngomong apa Tapi ada temen gue Biasalah Anak-anak masih itu Oh gue gak percaya kayak gini Gak boleh kotor gitu kan Terus kita tidur Tidur Terus kebangun Yah Gak ngejar sunrise Ini mah udah Orang udah pada mau Ibadah gitu Udah pada mau pake Poji putih-putih gitu Udah Udah nyiapin Sajian buat sembahyang di Pura Jadi tidurnya tuh di Pura Basecamp Basecamp naik kita tuh Dari Pura Salah gue lupa nama Pura nya apa Dari situ kita Akan naik Nah kita tidur disitu Tapi kesialan Karena Apa namanya Arusnya dulu Oh bangunnya Harusnya gelap mau ngejar sunrise Tiba-tiba udah Udah orang udah aktivitas Sampai ada satu bapak gitu Yang negor gue gitu Yang Dek gitu Dek bangun baru bangun Ya Apa namanya Oh Enggak Dia cuman Dia cuman Mangguk doang Mangguk doang Gitu Dek Sampai gue ngeliat Sampai gue liat temen-temen gue tuh Masih tidur tuh Temen-temen gue masih tidur Gue liatin orang sembahyang Orang ini Terus Gak lengak Tuk gue tidur Kayak Hilang lagi Pas gue bangun Tuk Masih gelap Kalau lo suka ini Apa Apa Amain mimpi Apa Ada filmnya Mimpi Mimpi Inception Inception Belum jam 4 Jadi gue kecepetan Udah akhirnya Pergi Nyampe ke Apa Nyampe ke atas Dengan selamat lah Dengan selamat gitu Pas balik Ke Apa namanya Ke Base camp lagi Kita sempet lari tuh Karena Si Ada Pawangnya Guide-nya itu Dia bawa anjing gitu Nah Dia kayak dikasih tau sama anjingnya tuh Jadi anjingnya udah gelisah-gelisah gitu Apa namanya Kita harus Kita harus cepet nih Kita harus cepet Kenapa pak Kita harus cepet Padahal itu masih cerah banget Jadi Kita tuh pada lari Gak tau nih Kita ngapain lari Gitu Kita lari gitu Di tracknya itu Jalannya lari Lari kenceng gitu Pas kita udah nyampe Ke puranya itu lagi Tiba-tiba hujan gede Duh Hujan Jalan yang Jalan yang kita lewatin Jalan setapaknya itu Itu jadi air terjun Jadi aliran air ternyata Makanya kita harus Suruh cepet-cepet Jangan sampe Di tengah itu kita hujan Karena itu jalan air Begitu kita sampe Di Puranya itu lagi Kan kita Di tempat tadi tidur kan Base campnya disitu Orang udah mulai sembayang lagi Seguh liat Ini yang gue liat tadi Bapaknya Pertama gue gak mengenang Itu yang tadi Tapi gue liat Ini apa namanya Orangnya di sembayang Pro sembayang Wah bajunya ini Kayak gue pernah liat Tadi Gue pernah ngalamin ini Gue gak Begitu gue nengok kesini Bapak itu mau keluar Nek Gitu lagi Tapi itu Gak dalam konten serem ya Cuman gue kayak Dejavunya Dejavunya sama persis Dan Yang bikin gue Ini adalah sama Yang tadi Bapak itu Melakuin hal yang sama Dengan wajah yang sama Dengan wajah yang sama Jadi pas gue Bapak itu Langsung gue bisa kayak gini Abis ini Bapak itu Kesitu Lo ngasihin saja Dan bener Oke Ngeri Mungkin Saya gue simpulkan Bahwa Vino Dan Adipati Ini sebenarnya Punya indahkan Tapi mungkin Caranya berbeda Vino lewat mimpi Kalau Dua-dua tuh Kalau merem Iya gak sih Di mimpi datang ya Kalau lo pas lagi merem Lo merasakan Pas buka mata Gak ada Bisa karakter manfel Kalau manfel Oke Gue mah dari mimpi nih Gue bisa lihat kejadian Yang akan terjadi nantinya Kalau Lo kayak lagi Kalau Mendenger Sudah Gue bisa kelihatan semua Oke Menariknya itu Authentic Se-authentic film Bayi Ajaib ini juga nih Karena Karakter yang Tercinta dari film Bayi Ajaib ini Bener-bener Authentic Indonesia Movie Banget gitu Dan ini Mungkin di karakter-karakter lain Hantu Bayi anak kecil Dengan Iya Kalau orang di kepala Biasanya karakter anak setan Adalah ya Tapi kalau karakter ini berkepala Orang tua tuh Kayaknya memang belum ada sih Oke Berarti ini wajib banget ditonton Karena Teman penya juga keren-keren Salah satunya kalian-kalian ini Ada Sarah Pajira juga Ada Desi Ratasari Desi Ratasari Itu Waduh Ini Betul Ini bakalan Tayang tengah 19 Januari 2023 Di seluruh Bioskop Oke Mungkin terakhirnya sebelum kita Kewasih kasih alesannya Kenapa sih Inca muda Harus banget Nonton Bayi Ajaib Kalau buat gue Alesannya harus nonton Adalah ketika Yang Yang tahu Film ini Pada tahun 1982-nya Mereka kan Nostalgia nih Ketika nonton film ini Tapi begitu Ada generasi yang berikutnya Yang belum tahu Apa sih Bayi Ajaib Aneh banget Mereka harus nonton film ini Karena mereka harus tahu Bahwa Indonesia itu punya Punya horror Yang legend banget Yang karakternya itu Salah satu yang paling ikonik Bukan cuma di Indonesia Tapi di dunia Makanya lo harus nonton Harus nonton Oke Kalau dari Jadi emang menurut gue Film Bayi Ajaib ini itu Menjadi menu tambahan Buat horror Indonesia Karena kan kita Biasanya dapetnya itu Urban legend kan Kayak Pocong Muntilanak Benduo Gitu kan Kalau kita denger nomanya Itu udah kayak gitu kan Sekarang ada Bayi Ajaib Yang lumayan Iconik gitu Di tahun 82 itu Dan sekarang Kita bawa lagi ke sini Itu menjadi Beragam setan Indonesia Sudah mulai kumpul nih Sekarang nih Ini salah satu Pilihan terbaru lah ya Dan ini Semoga menjadi Salah satu tontonan Yang bisa Menghibur kamu Penikmat film-film Serem Apalagi yang nostalgia Tadi katanya Atau mungkin yang mencari Sesuatu yang baru Ini tayangnya Perdana tahun 19 Di malam Jumat Pas banget Kalau lu nonton premiere Awal-awal Dan jangan spoiler Ya itu pasti ya Jangan story-story Adik-adikannya ya Jangan spoiler Dan pastinya Dukung terus film Indonesia Dan ini satu-satunya Mungkin yang pertama Falcon ya Bikin film horror Kayaknya wajib Untuk ditonton Terima kasih banyak Terima kasih banget Sukses buat film Bayi Ajaibnya Susah juga buat tonton Dan Pasti kita juga Bisa nonton Oke Semoga kita bisa ketemuan Di sana Langsung insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang ingat Jangan nonton Nightmaster Testi Misteri ini Dan Bayi Ajaib Sendirian Jangan nonton